Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Kamis 5 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Polda Metro Jaya menangkap 24 oknum tenaga kesehatan Yang menjual obat sisa pasien COVID-19 yang meninggal dunia dengan harga selangit Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Polisi mengungkap kasus penjualan obat terapi COVID-19 di kawasan Jakarta dan sekitarnya Menurutnya, pengungkapan obat terapi COVID-19 itu bukan pertama kali dilakukan polisi di masa pandemi Mereka itu merupakan orang yang mencari keuntungan semata di saat masyarakat kesulitan mencari obat terapi COVID-19 Mereka menimbul obat tersebut dan menjualnya kembali dengan harga berhimpat-himpat Berita selanjutnya, berita kriminal Polres Herang, Banten menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya dibungkus karpet Pelaku dengan inisial HR 34 tahun dan MH 29 tahun yang merupakan warga keurahan Kiara Kota Serang Diketahui bekerja sebagai supir dan kenek anggota pasir Meski pelaku sudah berhasil diamankan, namun identitas korban belum berhasil diketahui oleh polisi Polisi pun berharap jika ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya Segera lapor ke kantor polisi terdekat atau langsung ke rumah sakit Seperti yang diberitakan sebelumnya, mayat wanita tanpa identitas ditemukan di Kampung Majan Nagi, Desa Jula, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa Lalu Mayat yang terbungkus gunungan karpet dan terpendam dalam pasir tersebut Ditemukan dua karyawan PT Indomas yang didugaskan mengangkut pasir yang ada di pinggir jalan tidak jauh tempatnya bekerja Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini yaitu Seorang wanita nekat lompat dari landa lima apartemen di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Lantaran depresi akibat perceraian rumah tangganya Kapolres Tanjung Priuk, Kompol Gunam Nabi mengatakan saat ditemukan korban percobaan bunuh diri tersebut Tergeratak di pinggir pelantaran apartemen dengan kondisi kepala berlumpuran darah Namun setelah diperiksa oleh saksi, kondisi wanita yang diketahui bernama Monica terlihat masih hidup Saksi yang panik melihat keadaan itu bergegas menghubungi pihak kamar apartemen Lalu sekuriti pun langsung meneruskan kabar itu ke pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi Monica Dikatakan Kapolsek menurut keterangan keluarga Monica dekat terjun dari rantai lima kamar apartemennya Karena depresi dengan kasus perceraian rumah tangganya Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda memenuhi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Pasadar mewakili redaksi yang bertugas Menucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!